Bismillah Ustadz saya punya rumah dikontrak oleh pegadaian elektronik apakah saya juga termasuk pelaku riba? Jawabannya ya termasuk menolong dalam transaksi riba menolong dalam perbuatan dosa sehingga juga kena dosa karena kita sudah ketahui bersama pegadaian-pegadaian tersebut mendapatkan keuntungan dari riba mereka pinjamkan 1 juta misalkan tapi harus dibayar 1,1 juta misalkan bahkan tertulis 1 juta seringkali dikasih hanya 900 ribu lalu bayarnya 1,1 juta jadi ini umumnya pegadaian kalau pegadaian syar'i itu tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun karena dia masuk dalam hutang-pehutang dan hutang-pehutang itu adalah murni menolong berbuat baik kepada saudara kita yang membutuhkan kalau kita ambil bunganya atau kita kenakan bunga maka kita berarti mengambil kesempatan dalam kesempitan dia subhanallah orang sudah susah ditambah susah lagi bukannya ditolong makanya termasuk riba dan inilah riba jahiliyah bahkan lebih parah daripada riba jahiliyah riba jahiliyah dahulu mereka di awal akad hutang-pehutang belum dikenakan bunga nanti kalau sudah jatuh tempo lalu tidak mampu bayar barulah dikenakan bunga kalau sekarang dari awal memang sudah dikenakan bunga inilah umumnya pegadaian hari ini sama saja dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain seperti bank atau finance dan lain-lain mereka meminjamkan satu juta misalkan tapi harus dibayar satu koma satu juta dengan cara cicil bahkan lebih parah lagi tertulis satu juta yang dikasih hanya sembilan ratus ribu sama saja baik itu bank atau finance atau pegadaian ini semuanya adalah riba dan bahkan lebih parah daripada riba riba jahiliyah subhanallah manakah tidak takut dosa besar Allah Azza wa Jalla mengingatkan fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih , kalau kamu tidak meninggalkan riba maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu dan dalam hadith yang diruwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radiallahu anhu beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba yang memberi makan yang menulis transaksinya dan dua orang saksinya dan beliau bersabda mereka semuanya sama kenapa jemaah sekalian mereka semuanya dianggap sama oleh Rasulullah SAW karena mereka semuanya tolong menolong dalam transaksi tersebut jadi tidak boleh kita menolong untuk melancarkan transaksi mereka kalau kita hanya menolong satu transaksi saja itu sudah dosa besar apalagi kita membantu menyediakan kontrakan untuk mereka berarti menolong semua transaksi maka lebih besar lagi dosanya dan Allah SAW juga telah mengingatkan wala ta'awanu alal ithmi waluduan janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan dan jawaban yang sama seperti yang saya sampaikan ini telah dijelaskan juga di dalam fatwala jenadah imah terkait orang yang menyewakan rumah untuk bank yang bermuamalah dengan riba maka tidak dibolehkan wa allahu ta'ala a'lam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati